Intro Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul Red Film ini akan banyak sekali menyajikan plotis menarik serta adegan beradrenalin Oke tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai Intro Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang kaki Pensiunan Intelijensi IA bernama Frank Moses Frank setiap hari menghabiskan waktu bertelepon dengan salah seorang wanita yang kebetulan mengurusi dana pensiunannya Wanita ini bernama Sarah Frank dan Sarah tampak memiliki rasa satu sama lain walaupun mereka berdua belum pernah bertemu Bahkan tak jarang dalam obrolannya mereka seringkali membahas tentang cinta Malam harinya terlihat Frank akan berjalan ke dapur namun dibalik itu beberapa orang bertopeng datang dengan niat menghabisi Frank Dengan insting yang masih melekat sebagai intelijen, Frank mampu membaca pergerakan mereka hingga Frank berhasil melumpuhkannya Ternyata mereka ini adalah sekelompok ejen pemerintah Frank yang menyadari kalau sebagian dari mereka masih ada di luar Ia pun segera mengambil senjata lalu menggoreng beberapa peluru untuk mengalihkan perhatian Ketika peluru-peluru itu meledak, dengan segera para ejen yang ada di luar memberondong rumah Frank dengan ribuan peluru Hingga ketika mereka masuk ke dalam, Frank berhasil menghabisinya satu persatu Satu jam kemudian memperlihatkan Sarah yang baru saja pulang ke rumah Sarah dibuat kaget karena di rumahnya ternyata ada Frank Sarah sempat takut dan mengusir Frank karena mereka sebelumnya memang belum pernah bertemu dan sekarang tiba-tiba Frank menyelinap ke rumahnya Frank menjelaskan kalau ada sekelompok orang yang berniat menghabisi Frank dan juga Sarah Sarah bertanya kenapa ia ikut menjadi target Frank mengatakan kalau mereka pasti menyangka Sarah adalah pacar Frank karena mereka sering membahas cinta lewat telepon Benar saja tak lama dari itu terlihat segerombolan orang bertopeng mendatangi rumah Sarah Frank dengan segera membawa Sarah kabur dari rumahnya Ternyata Sarah dibawa paksa oleh Frank karena Sarah masih belum percaya tentang apa yang dikatakan Frank Kesokan harinya Frank membawa Sarah ke sebuah motel dan ia menyekap Sarah disini demi keselamatannya Sementara Frank berencana akan menemui mentornya dulu waktu ia masih menjadi ejen khusus Di sisi lain kita diperkenalkan dengan seorang CIA terbaik tahun ini bernama William Cooper Saat itu William tengah menghabisi seseorang atas perintah atasannya Ini dia ketua CIA sekaligus atasan William yang kembali memberi misi kepada William Ternyata misinya kali ini adalah menghabisi mantan CIA yaitu Frank Kembali ke Frank yang sekarang mendatangi mantan mentornya dulu yang kini tinggal di sebuah panti jompo Mantan mentornya ini bernama Opa Joe Frank menceritakan kalau ia sedang diincar oleh para ejen Frank yakin kalau Opa Joe juga pasti akan menjadi targetnya Opa Joe mengatakan kalau ia sudah tidak peduli akan kehidupannya Mengingat Opa Joe sudah sangat tua ditambah ia mengidap kanker stadium 4 Disini Frank mengatakan kalau ia mengenal salah satu ejen yang semalam sempat menyerang rumah Frank Setelah diceritakan Opa Joe tahu kalau para ejen yang menyerang Frank semalam Adalah ejen yang sama dengan ejen yang kemarin sempat menghabisi seorang reporter Dari itu Opa Joe menyarankan Frank agar mendatangi rumah si reporter karena ia yakin disana pasti ada petunjuk Di sisi lain Sarah yang saat ini sedang disekap di motel ia terus berusaha melepaskan diri Hingga pada akhirnya Sarah berhasil melepaskan ikatannya lalu segera menghubungi 911 Ternyata panggilan itu berhasil terlacak oleh William Kemudian terlihat para polisi yang sedang mengevakuasi Sarah Salah satu polisi menawarkan diri untuk membawa Sarah ke rumahnya Namun ternyata polisi ini merupakan orang suruhan William Ketika sedang memaksa dan membius Sarah untuk masuk ke dalam mobil tiba-tiba Frank segera membawa pergi Sarah menggunakan mobil polisi yang ada disana Sekarang Sarah percaya kalau dirinya juga diincar oleh pihak musuh Ketika sedang berbincang tiba-tiba mobil Frank dihantam oleh mobil William Beruntung Frank mampu mengatasinya dan bergegas kabur Di balik itu Opa Joe yang sedang bersantai di panti Jompo Tiba-tiba ia didatangi oleh seorang agent yang berniat menghabisinya Opa Joe mengatakan mungkin ini akhir dari kisah hidupnya Kembali ke Frank dan Sarah Frank berencana mendatangi rumah si reporter yang sebelumnya dikatakan oleh Opa Joe Sesampainya disana Frank dan Sarah menemui ibu kandung si reporter yang sekarang tinggal di New York Setelah mengobrol panjang si ibu memberikan sebuah foto yang terakhir kali si reporter berikan sebelum ia dibunuh Ketika Frank melihat foto itu ternyata dibaliknya ada sebuah kode yang mengarahkan Frank ke sebuah perpustakaan Dengan segera Frank dan Sarah pergi ke perpustakaan tersebut Di sini mereka berhasil menemukan sebuah buku yang di dalamnya Terdapat list nama dari orang-orang yang akan menjadi target pembunuhan termasuk Frank Setelah list itu dicek ternyata nama-nama itu kebanyakan sudah meninggal beberapa hari ke belakang Frank kemudian menghubungi Opa Joe namun Frank dibuat kaget Setelah pengasuh Opa Joe di panti Jompo mengatakan kalau Opa Joe kini sudah meninggal Kesokan harinya Frank mengajak Sarah untuk mendatangi salah satu teman Frank yang kini tinggal di sebuah hutan terpencil Setelah mengendarai motor boot akhirnya Frank dan Sarah sampai di kediaman teman Frank Ini dia teman Frank yang bernama Marvin Diketahui Marvin dulunya adalah CIA sama seperti Frank Namun setelah pensiun Marvin memutuskan tinggal di hutan dan Marvin adalah orang yang sangat waspada Kemudian Marvin mengajak mereka masuk ke dalam rumahnya Ternyata rumah Marvin sangat tersembunyi yaitu di bawah tanah dengan jalan masuk melalui sebuah mobil tua Saat sudah di dalam Frank segera memberikan list itu kepada Marvin Di sini Marvin sadar kalau nama-nama di list itu berkaitan dengan misi yang pernah mereka lakukan di masa lalu Yaitu di sebuah desa di Guatemala Bahkan dalam insiden itu semua warga sipil harus menjadi korban pembantaian Kemudian Marvin bertanya kepada Sarah adakah orang yang masih hidup di dalam list tersebut Sarah mengatakan kalau seseorang bernama Gabriel Singer atau biasa disebut si penyanyi sekarang masih hidup Bahkan saat ini si penyanyi bekerja menjadi seorang pilot kargo Mengetahui hal itu Marvin segera mengajak Frank untuk menemui si penyanyi Kesokan harinya ketika Sarah berpura-pura menghubungi si penyanyi untuk mengetahui keberadaannya Marvin yang kelewat waspada menyarankan Frank untuk menghabisi Sarah karena Marvin tidak percaya kepada orang baru Namun Frank meyakinkan kalau Sarah adalah orang baik bahkan Frank mencintainya Kemudian Marvin juga curiga dengan sebuah helikopter yang saat itu kebetulan melintas Tak sampai disini ketika mereka sedang berada di sebuah bandara Tiba-tiba Marvin berbuat ulah dengan menodong senjata ke seorang ibu-ibu Marvin mencurigainya karena si ibu sempat berjalan di belakang Marvin Frank meyakinkan Marvin kalau ibu-ibu ini bukan orang jahat dan Marvin tidak perlu mencurigai semua orang Marvin pun akhirnya melepaskan ibu-ibu tersebut lalu berjalan di depan dengan membawa boneka babinya Setelah itu mereka pun bertemu dengan si penyanyi Disini Frank bertanya mengenai siapa sebenarnya orang-orang yang mengincar mereka serta apa motifnya Frank tahu ini semua pasti ada hubungannya dengan mereka yang dulu menjalankan misi di desa Guatemala Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba helikopter yang sebelumnya sempat dicurigai oleh Marvin kini menyerang mereka Bahkan di insiden ini si penyanyi harus ikut tewas Sementara itu Frank, Sarah, dan Marvin berhasil keluar Namun di sana mereka kembali diserang oleh sekelompok orang Yang lebih menganyingkannya ibu-ibu yang tadi ternyata memang benar seorang mata-mata Kemudian Marvin mengeluarkan boneka babinya yang ternyata di dalam boneka itu adalah sebuah senjata Setelah itu memperlihatkan Frank dan Marvin yang menghabisi mereka satu persatu dengan cara yang luar biasa Ternyata orang-orang yang menyerangnya ini adalah CIA suruhan William Disini Frank dan Marvin juga sadar kalau sebagian CIA sedang mengincar mereka juga Malam harinya Frank mendatangi salah satu teman mereka yang merupakan mantan intelijen Rusia Ini dia mantan intelijen Rusia yang bernama Ivan Dan Ivan pernah mempunyai hutang budi kepada Frank Frank mengatakan kalau ia datang ke sini tak lain ingin meminta akses kartu dan kunci serta detail kantor CIA Rupanya Frank tahu kalau Ivan mempunyai akses masuk ke dalam kantor CIA Kesokan harinya dengan akses yang diberikan oleh Ivan Frank dan Sarah bisa masuk ke sana Frank menyamar menjadi jenderal Sementara Sarah menyamar menjadi seorang ahli nuklir Dengan sangat mudah mereka masuk ke dalam kantor CIA Lalu menuju ke sebuah tempat penyimpanan berkas Disini Frank bertemu dengan seorang kakek dan Frank tahu kalau kakek ini adalah mata-mata intelijen Rusia Si kakek juga ternyata kenal dengan Frank dan ia amat mengagumi Frank Si kakek mengatakan semenjak Frank pensiun dari CIA tidak ada lagi orang yang sehebat Frank Disini terungkap kalau tujuan Frank ke sana yaitu mengambil berkas misi Frank saat dulu di Guatemala Frank yakin dengan berkas itu ia bisa tahu alasan dirinya saat ini diburu Setelah mendapatkan berkas tersebut dan hendak pergi dari kantor CIA Tak sengaja Frank malah bertemu dengan William hingga terjadilah baku hantam antara mereka Frank yang lebih jago dan berpengalaman akhirnya berhasil melumpuhkan William Namun saat Frank menerobos jendela William sempat menembak bahu Frank Kemudian Frank meledakkan sesuatu di ruangan lab untuk mengalihkan perhatian orang-orang di sana Hingga pada akhirnya Frank berhasil keluar dengan menyamar menjadi seorang pemadam kebakaran Ketika sudah di luar di sana sudah ada Marvin yang tengah menunggu Frank juga dibuat terkejut saat melihat Opa Joe yang ternyata masih hidup Disini Opa Joe sempat menceritakan kalau ia hanya memalsukan kematiannya Karena orang yang dulu mendatangi Opa Joe dapat Opa Joe habisi dengan sangat mudah Karena luka tembak di bahu Frank cukup parah Mereka berencana akan mendatangi seorang nenek-nenek yang juga teman mereka di masa lalu Ini dia si nenek yang bernama Victoria Diketahui Victoria adalah orang yang brutal di masa lalu Dan ia adalah mantan intelijen Inggris atau biasa disebut M.I.S.E.C Setelah itu Victoria segera mengobati luka Frank Disini Victoria mengatakan kalau ia sangat rindu dengan kebrutalan di masa lalu Dan ia yakin Frank pasti membutuhkan jasa dirinya untuk ikut membantu Frank pun mengatakan kalau ia sedang diincar oleh para ejen pembunuh termasuk CIA Di sisi lain William sendiri sedang dimarahi oleh ketua CIA Karena William tidak becus mengalahkan Frank dan malah William yang babak belur Kesokan paginya ketika mereka sarapan Opa Jo mengatakan kalau dari semalam ia telah mempelajari berkas misi di Guatemala Yang kemarin Frank curi di kantor CIA Semua orang yang saat itu ada di Guatemala sekarang sedang diincar Kecuali satu nama yaitu Alexander Denning yang merupakan pemasok senjata untuk pemerintah Mereka yakin kalau Alexander pasti tahu sesuatu yang menyebabkan dirinya tidak diburu Siang harinya Opa Jo menyamar menjadi seorang jenderal Afrika dengan alasan ingin membeli senjata kepada Alexander Sementara Marvin dan Frank menjadi pengawalnya Ini dia Alexander dan setelah ia tahu kalau Opa Jo ingin membeli senjata mereka pun dipersilahkan masuk Opa Jo diajak Alexander ke dalam kamar ruangan khusus sementara Marvin dan Frank menunggu di depan pintu bersama dua anak buah Alexander Sementara itu Victoria dan Sarah mengawasi mereka dari luar Ketika mereka berdua sedang mengobrol tiba-tiba ada yang mengetuk pintu Namun saat dibuka ternyata itu Frank dan Marvin yang telah melumpuhkan dua anak buah Alexander Dan sekarang mereka ingin mengintrogasinya Alexander yang takut diapapakan oleh mereka pada akhirnya memberitahu kalau semua ini adalah ulah wakil presiden Diberitahu dalang dari pembantaian warga sipil di Guatemala adalah si wakil presiden Karena si wakil presiden sekarang akan mencalonkan diri menjadi presiden Ia ingin namanya benar-benar bersih Untuk itu si wakil presiden ingin menghabisi semua orang yang saat itu melihat pembantaian di Guatemala Alexander juga mengatakan kalau dirinya mungkin juga akan menjadi target si wakil presiden Tak lama Victoria memberi kabar kalau di luar para ejen pembunuh anak buah William sudah berkumpul untuk mengepung mereka Menyadari mereka sudah terpojok, Opajo berniat mengorbankan dirinya dengan berpura-pura keluar sebagai Frank Mengingat Opajo sudah mempunyai penyakit kanker stadium 4 Sementara Frank dan Marvin akan kabur melalui jalan samping Ketika Opajo keluar Mereka langsung menembak Opajo dan kali ini ia benar-benar tewas Sementara Frank dan Marvin keluar melalui jalan samping dengan dibantu oleh tembakan Victoria Sayangnya saat Victoria dan Sarah hendak ikut kabur Sarah malah terpeleset dan jatuh ke bawah Alhasil Sarah kini berhasil tertangkap oleh para ejen pembunuh anak buah William Saat Victoria bertemu dengan Frank dan Marvin di ujung jalan Victoria memberi tahu kalau Sarah kini ditangkap Namun mereka yang sadar tidak akan bisa menyelamatkan Sarah sekarang Mereka pun memutuskan untuk tetap kabur Bersamaan dengan itu tiba-tiba Ivan si mantan intelijen Rusia datang untuk menyelamatkan mereka Kesokan harinya terlihat Sarah yang sedang diinterogasi di kantor CIA Namun bersamaan dengan itu William mendapat telepon dari Frank Frank mengancam kalau sampai Sarah kenapan apa Frank tidak akan segan-segan menyerang kelemahan William yang tidak lain adalah keluarganya Ternyata saat ini Frank sedang berada di rumah William Sambil melihat ke arah keluarga William yang tengah bermain di halaman Itulah alasan Frank dan teman-temannya hidup menjomblo Karena jika berkeluarga maka keluarga akan menjadi titik kelemahan mereka Oleh sebab itu Frank baru mencari pendamping dan jatuh cinta kepada seorang gadis setelah ia pensiun Gadis tersebut tak lain adalah Sarah Mengetahui keluarganya terancam William berjanji kalau ia tidak akan menyakiti Sarah Kemudian Frank mengatakan kalau William hanya sedang diperalat oleh atasannya serta wakil presiden Frank juga mengatakan kalau ia akan memburu si wakil presiden Setelah itu William menemui atasannya Ia mengatakan kalau Sarah hanya akan dijadikan pancingan dan tidak boleh ada satu orang pun yang menyentuhnya Hal tersebut tentu karena William takut kalau keluarganya akan diincar oleh Frank William juga mengatakan kalau Frank dan teman-temannya berencana menghabisi si wakil presiden Singkat cerita, malam berikutnya kebetulan wakil presiden mengadakan acara di sebuah gedung Acara tersebut tak lain untuk mendeklarasikan kalau ia akan mencalonkan diri menjadi presiden Di balik itu ternyata teman-teman Frank sudah ada di sana dengan penyamarannya masing-masing Sementara William dan agent yang lain juga sudah bersiap Di sini Ivan menyemprot-nyemprotkan gas sementara Victoria masuk ke dalam ruangan keamanan Lalu melumpuhkan satu penjaga di sana Kemudian ia mengunci ruangan keamanan dari dalam agar tidak ada orang yang bisa masuk Setelah itu Ivan berteriak sambil mengatakan kalau di tempat ini ada gas bocor yang akan meledak Para pengawal dengan segera membawa wakil presiden ke ruangan keamanan Namun sayangnya pintu itu sudah dikunci oleh Victoria Pada akhirnya para pengawal membawa wakil presiden ke tempat parkir Yaitu sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh teman-teman Frank Setelah sampai di parkiran, si wakil presiden dibawa oleh beberapa pengawalnya untuk segera pergi Namun saat akan keluar ternyata di sana sudah ada Victoria dan Marvin Karena terdesak, pada akhirnya si wakil presiden dibawa pergi ke tempat lain Setelah cukup lama, datang William dan para agent ke tempat tersebut Sayangnya semua orang di sana sudah pergi Di suatu kesempatan, Marvin menakut-nakuti si wakil presiden dan dua pengawalnya dengan sebuah bom tipuan Hingga tak lama, datang mobil CIA dan mereka segera naik ke mobil tersebut Namun mereka dibuat kaget karena ternyata yang membawa mobil itu adalah Frank Di sini Frank segera melumpuhkan dua pengawal itu lalu membawa si wakil presiden pergi Kesokan harinya, Frank menghubungi William Frank mengatakan kalau ia menunggu di sebuah tempat untuk melakukan pertukaran antara Sarah dengan si wakil presiden Mendengar hal itu, William segera menghubungi atasannya untuk membawa Sarah ke tempat pertemuan Singkat cerita, Frank akhirnya bertemu dengan William Kemudian disusul dengan atasan William yang datang dengan membawa Sarah Bukan hanya mereka, ternyata Alexander juga ikut datang dengan beberapa anak buahnya Di sini si wakil presiden mengatakan kalau ia memang bersekongkol dengan Alexander Namun Alexander dan ketua CIA Ella dalang dari semua kejahatan ini Mendengar hal itu, Alexander langsung menembak si wakil presiden Terungkap kalau Alexander sengaja memperalat wakil presiden Agar peperangan terus terjadi dan penjualan senjata milik Alexander akan laris manis Kemudian atasan William meminta William untuk memborgol Frank dengan diiming-imingi kalau William akan naik jabatan Namun ternyata William memberikan juga kunci borgolnya kepada Frank William yang sudah muak karena terus diperalat oleh si atasan ia tanpa ragu langsung menembaknya Bersamaan dengan teman-teman Frank yang melumpuhkan anak buah Alexander Kemudian Frank langsung mengepret Alexander tepat di lehernya yang membuat Alexander langsung koit Di sini Frank berterima kasih kepada William dan membiarkan William pergi Setelah semua ini selesai, mereka pun pergi dengan diantar oleh Ivan menuju negara Moldova Ternyata ketika Frank meminta akses masuk ke kantor CIA Frank membuat perjanjian dengan Ivan yaitu akan membantu Ivan dalam menyelesaikan kasus nuklir di negara Moldova Yaitu tetangga negara Rusia Di akhir film memperlihatkan Frank dan Marvin yang sedang diburu oleh tentara Moldova Kemudian film pun tamat Bagaimana menurut kalian? Lanjut Oke cukup sekian dari saya Mohon maaf bila banyak kesalahan Salam dari Prime Movie Terima kasih telah menonton!